satu nikmat yang kita latih ya adalah nikmat hidup jadi pas bangun tidur tuh Alhamdulillahilladzi ahyana bu'adama amatana wa ilaihi nusur syukuri hidup udah gitu tarik nafas sambil menyebut Alhamdulillah aduh itu nikmatnya Alhamdulillah Ya Allah bisa melihat warna-warni Ya Allah Alhamdulillah bisa nafas duduk Alhamdulillah saya bisa duduk Ya Allah pegang kasur Alhamdulillah saya punya kasur berdiri Ya Rob saya bisa berdiri berapa banyak yang tidak bisa jalan betul dinikmati hadirin bangun tidur tuh dinikmati sebutkan Alhamdulillah pas bercermin eh kamu masih ada Alhamdulillah cilo yang terbersihkan Alhamdulillah ya itu tuh karunia Allah ke kamar mandi Masya Allah Alhamdulillah ke kamar mandi Masya Allah Alhamdulillah dekat gimana kalau jauh saudara udah nyobain belum KKN di kampung yang jauh dari toilet eh menderita saya pernah dulu KKN dan toiletnya nggak ada lalu malam malam harus ke sungai takut lah segala macam nggak tenang lah syukur lihat tubuh kita yang kedua Alhamdulillah punya tangan bisa megang Ya Allah lihat mata pegang Alhamdulillah punya telinga gigi Alhamdulillah hidung ngadep ke bawah Alhamdulillah apa yang kurang jangan oh eh bis kolot eh kolot-kolot kayak hirup maneteng jangan cari yang kurangnya cari yang lebihnya dong jerawat untung kecil gimana kalau jerawat kita lebih gede dari kepala ya nggak oh serius hadirin kalau mata sakit Alhamdulillah ya ini pasti ada hikmahnya apalagi kalau diberi nikmat lebih baju Ya Allah dengan baju ini saya bisa menutup aurat terima kasih Ya Allah Alhamdulillah punya baju pegang seperti saya ini kan kacamata ini kalau nggak ada kacamata ini repot bagi saya kan saya selindris Alhamdulillah Allah kasih kacamata ini Alhamdulillah 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 kalau saya selindris ya itu kan nikmat dari Allah Alhamdulillah dikasih celana kasih sabuk coba nggak ada sabuk ya leh repot ya kan Nanti punya sepatu Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah ini katakan ini dinikmati punya sepatu Ya Allah Alhamdulillah saya bersepatu sehingga tidak luka kaki ini tidak tidak perih tidak mudah nginjak tanah panas jarang orang bersepatu mikir kayak gitu bener Alhamdulillah sepatu saya putut pisang saya keda luar saja polong lagi sepatu nggak polong susah makanya iya kan syukuri hadirin oh dinikmati itu pakai kaos kaki ya Allah engkau berikan saya kaos kaki beda beda luar biasa beda ketika kita punya benda dan kita sebutkan dengan syukur ini karunia Allah dan manfaatnya ini Allah Akbar saya engkau beri buku seperti ini oh ini tes susah nulis seperti ini sekarang ada di tangan saya dan saya bisa baca bisa kelihatan dan bisa ngerti ya Allah Alhamdulillah beda tuh lihat buku jarang kita mensyukuri buku HP oh HP canggih ya Allah terima kasih engkau mudahkan saya punya HP bisa berkomunikasi bisa baca Quran Allah juga tahu Astagfirullah ya Allah pun tenang yang kelihatan tidak sengaja tapi kesengaja sedikit Astagfirullah lihat Youtube lihat para ulama disini syukur ya adilin bisa lihat denger rekaman Bu Yaham kapan kita ketemu bisa ketemu dengan Ustadz Abdul Soma tiap pagi itu tinggal pencet Ustadz Adi Hidayat gak usah diundang cerama pencet kita enggak coba adilin kalau gak ada HP misalkan ada kayu pencet susah gimana itu apa bukan karunia Allah para ulama ngumpul di tangan kita benar ini saya punya teman kecelakaan kakinya putus uratnya main basket satu bulan tidak bisa bangun kerjanya sama HP selesai sakit hijrah gak ada yang ada si nasihat HP nasihatnya untung yang dibukanya para ulama langsung tidak mau lagi ngutang dijual asetnya pakai nutup hutang tidak ada ekspansi pakai hutang robah dan punya prinsip kalau mau nolong orang sebelum orang minta tolong sebelum tangan begini udah ngasih duluan coba itu prinsip kayak gitu saya aja gak gitu-gitu amat ketika anak di Jakarta ada kejadian kecelakaan mobil ketabrak tronton Alhamdulillah anaknya selamat mobilnya hancur besoknya tiba-tiba di rumah ada mobil eh ini mobil siapa tanya ini siapa yang naruh mobil disini gak bilang-bilang temen itu Pak langsung nyimpen sebelum mobilnya itu bisa diperbaiki pakai aja mobil ini untuk operasional Masya Allah dikembalin jangan sampai selesai itu luar biasa tidak ngasih tahu tuh ujuk-ujuk dikirim pengen ya eh itu yang bikin kita celaka tuh gak usah pengen dikirimnya pengen ngirimnya kita kalau ada yang kebap pembagian-pembagian tuh jadi pengen orang-orang asian tuh gini ini mah persis ada burung tangan sayapnya patah terus ada burung yang lain tuh lihat rezeki mah gak kemana-mana walaupun patah datang sendiri rezeki kata seorang ulama dah kamu mah salah lihat harusnya kamu pengen seperti burung yang sehat terbang kemana-mana bisa ngasih rezeki kalau pengen burung patah lagi mengerti ini dalam hadirin ya ada telat memang dulu proses ini syukuri semua alat-alat yang ada lemari disebutin ya Allah Alhamdulillah tiap kepegang Alhamdulillah enggak punya gunting kuku kepegang Alhamdulillah enggak semua orang bisa gunting kuku ada pengen gunting enggak ada guntingnya ya kan pengen gunting kuku enggak ada guntingnya mereka emang serius hadirin kayak dicukur teh bersyukur dan susah nyukurin sendiri trono lah dirin ada wibawa dan dicukur tamat itu karunia karena saya pernah dicukur yang jemput datang alah udah habis waktunya Alhamdulillah sorban ini berjasa hadirin mudah-mudahan gak coplok sorbannya karena baru sebagian Masya Allah nikmat bersyukur itu benda belum lagi yang punya sepeda Ya Allah terima kasih dengan sepeda ini saya bisa olahraga dengan sepeda ini saya bisa mudah silaturahim yang punya motor Alhamdulillah Ya Allah yang punya mobil Alhamdulillah engkau titipkan mobil saya bisa berteduh yang punya kontrakan Alhamdulillah Ya Allah saya punya kontrakan gak usah ngomong besar kecil ada yang mudah untung yang yang punya rumah Alhamdulillah pokoknya kalau punya barang tuh disyukuri dan Insya Allah gak akan pakai maksiat dan yang bikin maksiat tuh gak ingat coba lihat-lihat HP terima kasih Ya Allah susah buka yang lain Ya Allah ampun gak sengaja ini masuk sendiri ya Rob apalagi yang harus disyukuri selain benda adalah hadirnya manusia di sekeliling kita lihat orang tua Alhamdulillah ini orang tua saya Ya Allah yang menjadi jalan saya hadir ke dunia sambil lihat orang tua begitu tatap ibu teh oh ini ya Rob saya dulu ada di rahim ibu 9 bulan Oh ibu yang melahirkan saya Ya Allah ini air susu ibu saya dimesarkan dalam pelukannya belayannya lihat ayah yang makin tua Ya Allah ayah saya yang membanting tulang menjadi jalan rezeki saya bisa makan bisa sekolah lihat sebab begitu ah ibu bapak saya sudah meninggal ya soalnya sekarang tapi kalau lihat orang tua begitu Ya Allah ini orang tua saya ini gerbang surga kelebihannya saya syukuri amal untuk saya kekurangannya saya bersabar dan membantunya amal lihat adik Alhamdulillah saya punya adik kakak Alhamdulillah ada orang yang menjaga saya cari yang baik-baiknya yang sudah berumah tangga Alhamdulillah saya punya istri yang lain-lain masih pencarian apa saudara ketawa dua cicing jangan usir semuanya ada garisnya ya yang ingin banyak ya kan tapi ada Allah yang ngatur bagi yang belum punya istri gimana Alhamdulillah saya punya banyak waktu untuk memuliakan orang tua untuk belajar untuk berlatih gitu jangan aduh orang wah ah baturnya dua orang menganggur wah sendiri aku sendiri lagi enggak ngepek lagu itu itu memenyakiti diri sendiri ganti dengan ganti dengan wahuwamakumainamakuntum wallahu bima ta'amaluna basir dan dia bersamamu dimanapun kau berada dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan aku masih gimana tekan lagunya seperti yang dulu nyiksa diri ya nggak mungkin dulu mau bayi lah jangan hadirin mending syukur tapi oh suami saya itu ngerok atau syukur berarti hidup ya kan kata yang suaminya meninggal dirindukan tuh korokannya tuh papa mana korokmu ada hari ayah mau dibekem kalau nggak ada ditungguin yang punya anak lihat berantakan wah ribut anak ya Allah Alhamdulillah nggak apa-apa anak ribut ngeberantakin ini tuh dunia mereka udah kalau nggak ada anak mesepi di rumah berantakin itu masa anak tertib terlalu dewasa biasa nah jangan karena anak-anaknya mahasiswa juga nggak tertib ya kan parkir seenaknya tapi ini tembok digambarin berarti kreatif dan nggak lama nggak lama nggak mungkin sampai aki-aki ngegambar enggak bayi itu tidak lama balita itu tidak lama ada di rumah tuh nggak lama anak-anak lama-lama ngegedein mulai udah mulai remaja dia udah mulai nggak suka sama-sama lagi nanti mulai sekolah keluar sepi tinggal yang kecil ya yang kecil nanti gede-gede udah nggak ada lagi yang ngeberantakin cici nggak di rumah tinggal berdua berantakin aja oleh kakek dan nenek ya mudah-mudahan sehat eh serius dinikmati bayi nangis dinikmati namun bayi serem ya nggak mau punya bayi nangis variasi ngompol pipis ngompol deh berarti normal pipisnya ya kan atau dinikmati disyukuri disyukuri ingat kata dokter Asep semoga Allah menyayangi beliau yang ngajar sesat ada seorang anak yang perlengketan usus sampai digunting ususnya dan diperkirakan akan sulit nutrisinya terserap memerlukan waktu lama untuk kurang gizinya tapi ternyata pulihnya cepat tau apa sebabnya sesudah diselidiki itu bapaknya ahli syukur bagaimanapun keadaan anaknya syukur walaupun para alhamdulillah anak saya masih hidup walaupun pingsan lama alhamdulillah jantungnya masih berdetak masih bisa bernafas dicari apapun yang disyukuri ketika anaknya mulai melek belum bisa berkomunikasi alhamdulillah matanya sudah terbuka apa saja yang bisa disyukuri dengan izin Allah dihadiah itu anaknya sembuh lebih cepat atulah tongsang sarawai ya kita mau ini menderita aduh enggak eh tebuka duit mana yang buka hulunya oh itu tapi tebuka duit kenapa ini gak ngom-ngom orang mau tebuka duit tapi mana yang buka pipi ini garuk-garuk ini dari mana saya punya uang atau kan punya kepala banyak yang harus kita syukuri betul kah ayolah rumah kendaraan teman saya masih punya teman kalau ada yang menghina lihat yang gak menghina kalau ada yang ngejelek-jelekin lihat yang menghargai kenapa harus fokus sama yang ngejelekin benar saya tak sebala ke orang atur biarin itu mahak dia sebala ke kita masa ngomong ke saya monyet kamu monyet bukan bukannya udah berarti dia gak tahu monyet atau kamu mirip monyet ya sederhana yang tersinggung itu yang mirip ya kan lo coba yang gendut eh kurus-kurus gak akan tersinggung eh dua kuintal tersinggung karena dia ngerasa yang kurus disebut eh gendut gak ngepek jadi kalau kita disebut monyet tersinggung karena kita menjiwai ya ha 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 kemonyet ternyata biasa kita ya kalau di kelas ada yang sebel terus saya mikirin dia kenapa kita gak mikir yang baik-baik ke kita benar ala kenapa kita gak sibuk mikirin orang yang sayang ke kita belum lagi punya guru aduh Alhamdulillah ada guru agama ada guru yang ngajarin ngaji ada guru yang ngajarin tauhid aduh itu tadi syukurin gak gampang orang punya guru itu berapa banyak umat islam yang gak tahu islam karena tidak ada yang ngajarin tidak ada dekat dengan sumber ilmu oh Masya Allah kita dimudahkan di negara-negara tertentu gak bisa pengajian kayak gini Alhamdulillah jangan terlalu banyak komplain dengan keadaan negara kita ya manfaatkan segala kelapangan dari Allahnya sebaik-baiknya tapi ah sekarang kita dicurigai radikal kata siapa? yang dicurigai radikal ya yang radikal terus gimana dong kita nah makanya tegang dah kita gak radikal ya halo ya kayak tadi monyet emangnya monyet lain dong jangan tersinggung tinggal bantu saja kepada yang suriga itu bahwa islam itu rahmatan dilalamin kalau islam radikal sudah selesai negeri ini dari dulu musnah ya 2 1 2 aja segitu banyaknya orang rumput aja gak ada yang tercabut tapi dah emang sekarang jamannya begini tenang aja hadirin ya yang menjamin kita ma'allah betul? ada Allah yang maha besar dan semuanya juga proses jangan dulu dengan prasangka buruk mending kita kita syukuri yang bisa kita syukuri bener? ayana membahas menteri saudara presiden bukan bukan dan gak robah dibahas oleh kita juga dan kita juga belum tahu hasil kerjanya dan media itu terlalu banyak distorsinya kita sering kemakan oleh media udahlah mending manfaatkan apa yang kita syukuri betul? itu yang akan mendatangkan tambahan karunia apalagi yang harus kita syukuri selain manusia manusia di sekeliling kita alam ini tes syukur hadirin gak usah pakai AC AG angin gelebuk masuk di luar hujan netesnya kecil-kecil syukuri coba es batu penyut di tempat lain gak gampang kayak gini kalau panas panas ekstrim kalau dingin dingin ekstrim bener? kering Alhamdulillah syukuri alamte wah hujan maka itu sebabisan hujan aduh setiap omongan tuh dicatat oleh Alhamdulillah iya kan kalau hujan baju gak ada yang kering atau dipakai weh tidur besok juga kering sendiri cuman kita nagen di toilet masuk angin astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kenapa saya istighfar astagfirullahaladzim akan saya ceritakan ceritakan jangan dasar menjerumuskan jawa astagfirullahaladzim saya harus minta maaf ke adik saya ya dulu nyuci baju buat sekolah saya sekamar dengan adik adik supaya cepet kering gimana di prasusah simpen adik lagi tidur ya kegalai oleh dia kering besok cuma dia yang masuk angin jangan diikutin adik itu saya kufur nikmat jadi lihat alam udara Lihat matahari Tessing bersyukur Ada yang negara sulit lihat matahari Alhamdulillah Jangan Wah panas ya udara Mau apa ngomong gitu Jadi dingin Jadi sejuk Enggak Hujan teh gede Jadi kecil Alhamdulillah Kita gak kehujanan Kalau kehujanan Alhamdulillah Basah Dulu mau seneng Hujan-hujanan Nikmati dengan syukur Syukur apapun Yang gak akan tiap waktu Kita kehujanan terus Benarkah Ban meletus Alhamdulillah Rejeki tukang tambal ban Tapi bannya bukan meletus Robek Rejeki tukang ban Benar Tapi ini masih jauh Dua kilometer lagi Bisa olahraga Kita yang naik Temen yang dorong Apa susahnya Enak hidup kayak gitu Oh ada yang sebel Sama saya tuh Alhamdulillah Bukan kita yang sebel Sama dia Dan yang menderita Yang sebel Betul Benar jadi orang Pakai dong otak kamu Gue tuh paling Angat lihat wajahmu Alhamdulillah Bukan kita yang tukang Marah-marah Dompet hilang Alhamdulillah Bukan kita yang jadi copet Gitu Serius Benar Beli durian Ternyata busuk Alhamdulillah Kita yang beli Gak orang lain Kita sudah nyelamatin orang lain Siapa tau yang punya uang tuh Cuman pas-pasan segitu Kita mah gak makan ini juga Gak apa-apa Masih hidup Gitu Udah antri Di ondangan Udah ngebidik tuh Ayam bagian pahanya Pas ketemu bagian cekernya Alhamdulillah Cekernya nyambung dari paha Ya kan Alhamdulillah Wey abdimallah Alhamdulillah Saya juga dikasih batuk Jarang batuknya Ada yang batuk Sampai gitu kan Ada Alhamdulillah Betul Ini serius Saya lagi belajar Menikmati hidup Alhamdulillah Enak Enak Itu dengan orang Dengan alam Sudah Dengan rizki Itu juga harus sangat disyukuri Rejeki Rejeki tuh jangan hanya Uang ya Pekerjaan Alhamdulillah Saya dapat pekerjaan Eh tiba-tiba di PHK Alhamdulillah Saya punya waktu Dengan keluarga Punya ada saat Ke masjid lebih banyak Punya kesempatan Nanti rejeki gimana Rejeki gimana Beres tanggungan Allah Mungkin Allah Mungkin Allah ingin saya Lebih kreatif Dan sekarang Ada juga tetap Di PHK Itu mah seperti Yang genteng jatuh Kena jidat Benjol Terus Masjidnya gak terima ya Tidak terima nih Gak mungkin Gak terima Tanda terimanya Sudah jelas ya Alhamdulillah Gentengnya kecil ya Coba Men batako ya Benar Ini serius Alhamdulillah Aduh Saya terlalu banyak Di uji Anak Bergiliran Ada yang di uji Ada yang ketabrak Peronton itu Wah ketabrak Dorong Udah gitu Lepas Ditabrak lagi Kendaraan yang lain Alhamdulillah Walaupun diopnama Beberapa waktu Gak ada Sesuatu yang kena Itu kan karunia Allah Kata polisi itu Baru sekarang Ada supir Truk yang ngaku Biasanya Tabrak itu Dia kabur aja Tonton tuh Ini mau dipangku Dibersihkan Disayangi Anak sayanya Sampai ketika Anak ini Selesai dari rumah sakit Wah tolong Katanya supirnya Jangan diproses Kekeluargaan aja Padahal itu Supir yang nabrak Karena kebaikannya Berbalas kebaikan lagi Syukur Alhamdulillah Syukur Hadirin Fabi Ayyi Alagi Rabbikum Atuk Gantiban Percayalah Syukurlah yang akan Mendatangkan tambahan Karunia Dalam kepahitan Apapun Pasti banyak Karunia disana Jangan sampai Kita kehilangan Kemampuan bersyukur Karena fokus Kepada yang Tidak kita harapkan Jangan sampai Kita kehilangan Bersyukur Karena keinginan Belum terpenuhi Jangan sampai Kita kehilangan Bersyukur Karena kita Membandingkan Dengan yang lebih Tidak datang Tambahan Karunia Kecuali dengan Syukur Syukur Terima kasih